Jadi diri sendiri, inilah pesan Gustur sebetulnya. Saya mohon maaf, saya memang Gusturian. Kata Gustur, be yourself and do the best. Be yourself and do the best. Jadilah diri kita sendiri dan lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Iya, Mbak Zita, makasih. Bu, benar gak bu, sebagai orang yang dekat sama Gustur, benar gak sih itu bu? Gustur tuh meramalkan Pak Prabowo jadi presiden di masa tua, Pak Prabowo itu orang yang ikhlas, itu propaganda politik atau benar sih bu? Bu, rasanya benar. Jadi saya termasuk yang setiap subuh pada saat beliau presiden, inner circle Gustur kan gak banyak. Saya yang relatif selalu sholat subuh di istana, yang mengikuti jalan subuhnya Gustur itu saya. Begitu juga setelah beliau selesai dari tugas kepresidenan, saya termasuk yang relatif paling rutin. menemani beliau, saya termasuk yang, mohon maaf. Jadi dulu waktu Gustur jadi presiden, yang diminta menelpon calon-calon menteri, mungkin hampir separuh, calon menteri yang diminta menelpon itu saya. Artinya saya relatif dipercaya oleh Gustur. Jadi kalau ada tamu, berapa banyak, bawa rombongan usul menteri ABCDE yang nyatet saya. Setelah itu tamu lagi yang nyatet saya. Malam sudah selesai tamu, saya kemudian mendiskusikan dengan Gustur dari catatan saya. Besok lagi ada tamu lagi yang mencalonkan ABCDE, saya yang menemani. Bukan apa-apa, sederhana, karena yang bisa ngetik saya. Saya dari dulu pinter ngetik. Jadi kalau ada pertemuan para tokoh-tokoh nasional, ada Pak Amin Rais, ada Bu Mega, ada Pak Akbar Tanjung, kemudian Gustur, di luar mereka hanya saya yang masuk. Kenapa? Ya karena saya bisa ngetik. Jadi beruntung orang yang bisa ngetik. Saya relatif memahami, mengetahui bagaimana spektrum amandemen UD waktu itu. Karena saya mohon maaf bagi seluruh bapak sekalian, negara ini telah melakukan amandemen UD 45 tanpa akademik draft. Tanpa akademik draft. Padahal untuk bisa merubah perda saja, Mbak Sita, lalu undang. Tanpa akademik draft, saya pelakunya. Tanpa akademik draft. Nah, pada saat itu, pada saat itu kemudian tokoh-tokoh nasional ini kan mendiskusikan. Karena kemudian dilihat kalau di Amerika, mau melakukan amandemen. Amandemen itu misalnya satu ayat, bukan satu pasal, itu harus public debate. Sampai dua tahun. Public debate, ini enggak ada public debate-nya. Berikutnya kalau di Australia, mau melakukan amandemen satu ayat, bukan satu pasal, satu ayat, itu harus referendum. Kalau satu state tidak setuju, enggak jadi. Dan ini kemarin di rolling sedemikian rupa, sampailah kemudian, sangat sedikit orang yang masuk di PAS 1. Saya masuk kategori di situ, orang santri bilang, saya kategori asabiku nalawalun. Kelampok pertama yang ikut proses pembahasan. Betapa kemudian yang satu, ini ingin proses parliamentary. Satu, ingin presidensial. Dan seterusnya diskusi. Akhirnya saya menyampaikan. Mungkin di suara TV kabel, masih ada dokumen itu, saya yang menyampaikan. Karena saya sudah di PR kan, berarti saya, jadi kalau sebuah RUU harus academic draft, ini sama sekali enggak ada. Enggak ada legal drafting-nya, maka saya bilang begini, di ruangan ini, yang membahas amandemen pertama ya ini, tidak ada pakar hukum tata negara. Tidak ada. Ada Prof. Sahitabe itu pakar hukum pidana. Sayalah yang kemudian mengusulkan. Kan masih ada Prof. Dr. Ismail Sunni. Kan masih ada Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghani. Saya, satu-satunya yang mengusulkan. Karena ini adalah sebuah konstitusi, ini adalah bagian dari rule of law, dari seluruh proses kehidupan ketatanegaraan kita. Akhirnya kemudian disepakati. Diundanglah Prof. Ruslan Abdul Ghani. Diundanglah Prof. Ismail Sunni. Baru kemudian ada semacam komisi konstitusi, yang melakukan pendampingan dari tim amandemen UUD. Jadi izin pak getum, saya termasuk kategori ashabi kunal awalun. Jadi proses, bukan kita anti amandemen, jadi proses amandemen pertama itu, memang tanpa akademik draft. Baru pada proses berikutnya, ada pendampingan.